Ayo, ini saatnya kamu berpartisipasi dalam DISC Season 2. Vote tema stand-up comedy untuk babak selanjutnya. Caranya, download aplikasi firman online store, kemudian klik banner DISC lalu pilih vote tema. Selanjutnya, kamu bisa pilih salah satu tema stand-up yang kamu mau. 5 voters yang beruntung akan diundi. Untuk mendapatkan giveaway menarik dari firman Indonesia. Halo, Sobat Firman. Perkenalkan, nama saya Jefferson. Saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan bekerja sebagai tukang pijat. Jujur, sejak saya menjadi seorang tukang pijat, Saya itu suka serba salah, kalau lihat orang berkelahi. Mau biarin takut dosa, mau tegur, ya saya kehilangan pekerjaan. Nanti tidak ada yang patah tulang. Jadi akhirnya ya, saya nonton. Place nyiapin harga. Jadi kalau ada yang patah tulang, saya langsung prospek. Patah tulang berat, 200 ribu. Patah tulang ringan, ya saya patahkan lagi. Soalnya nanggung. Sama susah cari kembalian. Selain itu, kalau saya lihat ada orang berkelahi. Naluri ke timuran saya itu bergejolak. Jadi seakan-akan ada dorongan kuat, Agar saya itu ikut gabung. Agar saya juga bisa patahkan tulang orang. Tapi di sisi lain, saya ini kan tukang pijat. Tidak mungkin saya patahkan, kemudian saya perbaiki. Itu kan bisa melanggar undang-undang perpijatan. Saya tidak mau karir yang sudah saya bangun dan jaga bertahun-tahun, hancur begitu saja. Karena masih ada cara lain, yaitu tinggal di daerah konflik. Soalnya di sana, tawuran itu adalah hal yang biasa. Tapi buat saya, itulah sumber penghasilan saya. Jadi kalau saya lihat orang tawuran, Wah, rejekin omplok nih. Saatnya saya naikin harga. Mumpung rame. Tapi semuanya itu sudah tidak bisa saya lakukan. Karena sekarang, orang lebih suka berkelahi di sosial media daripada secara langsung. Mereka tidak lagi menyerang fisik, tapi psikis. Akhirnya ya, kena mental. Kalau sudah kena mental, saya itu bingung mau pijat bagian mananya. Masa gara-gara ini, saya harus belajar aku puntuh. Saya tukang pijat, orang timur, datang ke rumah orang atau rumah pasien dengan tangan kosong saja, itu mereka sudah was-was. Apalagi bawa jarum. Masa orang rusak mental terus kita jahit? Harusnya kan kita ajak berdoa. Dan juga baca firman. Beserta produk-produknya. Siapa tahu ada pencerahan. Karena di situ ada genset yang dapat menerangi hidup keluarga saya yang ada di NTT sana. Saya Jefferson Maskati, salam firman. Tiba-tiba jadi huruf firman. Gimana, gimana Coki Muslim? Ini ya, serius, materinya bagus? Materinya bagus. Dia membandingkan kalau dia tukang, ini keresahan tukang pijat? Pertama kayaknya, kuliah stand-up tukang pijat ya. Dia ngebedahnya bagus, arahnya juga bagus. Terus dia benturin kalau sakit mental gimana. Tapi mungkin memang punchline-nya, patah-patahannya agak kurang maksimal kalau menurut saya. Meskipun materi bagus, delivery-nya bagus, patahan-patahan punchline-nya kurang-kurang patah gitu. Kurang gerr gitu ya. Kurang gerr gitu. Tapi bagus. Bagus banget. Oke. Silahkan langsung di-like. Tokiunan Muslim. Terima kasih.